Di proses politik pendaftaran Capres-Cawapres tadi, tapi juga proses politik secara umum di tanah air, kita akan langsung berbincang dengan pengamat politik atau analis politik dari Carta Politika, ada Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore, terima kasih masih bersama kami di Pombas TV. Pertanyaan pertama Mas Toto, yang bisa Anda cermati dari proses pendaftaran Capres-Cawapres tadi? Kalau orang mungkin banyak melihat gestur politik, salah satunya dari kostum pilihannya, mungkin Mas Toto bisa mulai dari Amin dulu deh, habis itu baru ke Ganjar Mahfud. Ya, Amin ini kan terutama Mas Anis ya, memang diposisikan sebagai Capres yang dekat dengan pemilih religius katakanlah. Ditambah dengan Caimin yang juga PKB ini kan partai berbasikan religius, sehingga memang warna putih ini menjadi ciri khas. Dari upaya untuk mengambil positioning sebagai bagian dari menampung pemilih religius tadi. Dan seperti singkatannya pun Amin ya, menurut saya ini gimmick yang memang menarik ketika bicara apapun langsung dijawab dengan Amin. Dan itu linier dengan apa keberadaan baju putih yang memang terkait dengan pemilih religius. Dan kalau kita lihat, dimasukkan begitu kan, ini menurut saya pertama yang membedakan dengan Pak Jokowi, yang cenderung dikeluarkan dan tidak digulung juga. Kalau digulung ini kan juga memang lebih mirip dengan Pak Jokowi ya, sementara keberadaan Mas Anis ini kan lebih sering dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi. Tapi ini menurut saya ciri khas dari ketika dulu Mas Anis misalnya maju di Pilkada DKI, sekarang warna putih pasti akan mendominasi dan menggunakan peci tentu saja. Saya berbeda dengan misalnya Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud tadi menggunakan warna yang kontras malah. Kalau saya melihatnya ini upaya lain menerjemahkan hitam putih. Karena Mas Ganjar kan dulu pernah memperkenalkan baju garis-garis, tapi filosofinya malah dijelaskan dari si warna hitam dan putih, saya tidak abu-abu. Tadi disimbolisasi dengan Mas Ganjar menggunakan warna hitam dan kemudian Prof. Mahfud warna putih yang paling menarik bintangnya menurut saya adalah Prof. Mahfud. Karena ini kan akhirnya menjadi sebuah cerita dari episode berkelanjutan yang kita tahu di tahun 2019 pernah terjadi pada Prof. Mahfud. Nantian yang kemudian berujung baik dan saya pikir orang masih mengingat ditambah memang persepsi positif Prof. Mahfud ini kan sosok yang jarang sekali bisa dikatakan memiliki masalah. Bahkan hampir tidak punya masalah dalam konteks integritas. Ya, 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 tepat sekali. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari 2019 di mana pakaian-pakaian ini mencirikan politik atau guestur politik tertentu. Terima kasih Mas Denius yang menambahkan terkait dengan baju putih yang kemudian dimasukkan, dulu Presiden Jokowi dikeluarkan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal Jokowi sendiri dan Jokowi efek terhusus gitu Mas Soto. Kalau kita ingat Ganjar, Mas Ganjar gitu ya, itu kan dulu kemeja hitam putihnya ada informasi bahwa itu dipilihkan langsung oleh Presiden Jokowi waktu itu ya. Tapi beberapa waktu kebelakang ini sudah tidak lagi digunakan. Apakah ini juga salah satu pesan yang ingin disampaikan bahwa saya tidak lagi kemudian bersepaham atau harus menuruti apa yang kemudian diperintahkan Jokowi? Saya pikir bukan dalam konteks berpisah ya, mungkin lebih kepada Ganjar dengan atau tanpa dukungan Jokowi akan tetap siap berkompetisi. Dan dia tidak lagi memposisikan diri untuk bergantung pada dukungan Jokowi, tapi konteksnya adalah kewajiban untuk melanjutkan apa yang sudah baik dari pemerintahan Jokowi. Dan kemudian akan melakukan perbaikan dari apa yang masih kurang. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan semua calon ketika kemudian memiliki brandingnya tersendiri. Ketika kemenangan itu ditentukan oleh kekuatan branding dari Capres-Cawapres disertai oleh soliditas dari mesin parpol plus relawan. Jangan sampai kemudian waktu 75 hari kampanye yang sebenarnya menurut saya sangat kurang untuk menjelajah Indonesia, itu kemudian dihabiskan dalam percakapan mengenai perebutan Jokowi mendukung siapa? Bagaimana gimmick untuk menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi? Itu yang menurut saya kemarin mengurangi ya kualitas dari kampanye beberapa calon dan itu salah menariknya terjadi pada Pak Prabowo. Saya baru saja terputus teleponnya dengan Anda jadi saya tidak bisa mendengarkan jawaban Anda. Halo. Saya sedang mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Tadi kita masih membahas mengenai dukungan atau apa gaya sutur politik yang kemudian sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi. Silahkan lanjutkan Mas Soto. Kedengaran sekarang Mas? Ya, tadi seperti saya sebutkan, ini yang sebetulnya diperlukan oleh seorang calon, tidak bergantung dan kemudian fokus pada kebergantungan dirinya pada Presiden sebelum, tapi kemudian menunjukkan brandingnya tersendiri. Dan yang menarik dari Mas Ganjar adalah ketika kemudian memilih Prof. Mahfud MD, secara karakter kekuatan pasangan ini memang terasa seperti skrup gitu ya. Ketika kemudian kedua-duanya selain kenal sudah lama, tapi memiliki kesamaan persepsi mengenai prioritas dalam pembinaan negeri ini, yaitu terkait dengan masalah penegakan hukum, terutama masalah pemberantasan korupsi. Selain ada kesamaan, ada sesuatu yang sifat iklop, variable merah dan hijau. Orang menyebutnya kekuatan nasionalis dengan kekuatan religius, tapi berbeda dengan Pak Jokowi dan Keu Ma'ruf, yang dulu berhenti pada level simbol ideologi, tapi ini simbol ideologi yang juga bisa bekerja. Ada sisi teknokratisnya, kenapa? Karena Mas Ganjar punya pengalaman sebagai anggota DPR dan kemudian juga menjadi Gubernur Jawa Tengah. Prof. Mahfud lebih paripurna lagi. Pernah di legislatif, pernah menjadi ketua MK di Yudikatif, trias politikanya sudah lengkap. Jadi bukan hanya simbol ideologi, tapi juga simbol ideologi yang siap bekerja. Oke, Mas Satok, salah satu yang kemudian juga selalu disampaikan kalau berbicara dalam perspektif Ganjar Mahfud, ini Ganjar juga selalu menyatakan, selain tadi ya, hitam putih dan tidak abu-abu, kemudian juga ini bukan tentang Ganjar Mahfud, tapi ini tentang sesuatu yang lebih besar, tentang kita semua, tentang bangsa. Saya ingin bertanya soal itu, Anda juga nanti dapat pengulas yang lebih dalam lagi, tapi itu saja berikut ini, hanya di Rumah Pemilu Kompas TV.